Intro Penghuni awal Maladewa atau Maldives kemungkinan datang sebelum tahun 500 sebelum Masyahi dari Sri Lanka dan India Selatan Pada abad ke-12, nelayan dari Afrika Timur dan negara Arab tiba di Maladewa Orang pertama yang menjelajah Maladewa berasal dari India Tetapi tanggalnya tidak diketahui dan diperkirakan terjadi pada sebelum tahun 269 sebelum Masyahi Nama resmi Maladewa adalah Republik Maladewa Namun, nama panjang lokal yang resmi adalah Divehi Rajaige Jumhoria Ibu kota Maladewa bernama Male Ada 1190 pulau karang yang tergabung dalam 26 atol atau 200 pulau berpenduduk ditambah 80 pulau dengan resort turis Kepulauan dengan letak strategis dan bersama dengan jalur utama laut di samudera India 95% Maladewa terdiri dari perairan Istilah atol berasal dari bahasa Divehi yakni atolhu yang artinya karang seperti cincin yang mengitari danau Dan istilah atol merupakan satu-satunya bahasa Inggris yang diambil dari bahasa Divehi Maladewa adalah negara terendah dan paling rata di dunia Level paling dasar daratan di Maladewa hanya 1,5 meter dan titik tertingginya yaitu di pulau Filingili berketinggian 2,3 meter dari permukaan laut Karena letaknya yang rendah, Maladewa dikhawatirkan dengan kemungkinan tenggelam karena perubahan iklim terus memberikan pengaruhnya Maladewa didominasi oleh penduduk beragama Islam Oleh karena itu, minuman keras dilarang dijual di sini kecuali di hotel dan resort Maladewa adalah negara muslim terkecil di dunia Agama Buddha adalah agama yang dominan sebelum akhirnya pindah ke agama Islam pada abad ke-12 Kemudian Islam menjadi agama resmi negara Maladewa dan konstitusi di amendemen pada tahun 2008 yang memasukkan pernyataan bahwa non-muslim tidak boleh menjadi warga negara Maladewa Bulan sabit dalam bendera Maladewa menyimbolkan agama Islam Warna hijau melambangkan pohon palem dan latar belakang merah melambangkan darah yang ditumpahkan oleh para pahlawan Maladewa Berbeda dengan di negara negara lain yang libur mingguannya adalah hari Ahad Di Maladewa hari libur setiap minggu jatuh pada hari Jumat dan Sabtu Bahasa resmi Maladewa adalah bahasa di VEHI Tingkat baca di Maladewa sendiri mencapai 98% 100% anak-anak dapat merasakan sekolah dasar dan 99% bisa mengenyam pendidikan tinggi Ikan hiu di Maladewa sangat terkenal di dunia dan menarik ribuan penyelam untuk mengunjungi Maladewa setiap tahunnya Maladewa sendiri dianggap sebagai surga bagi para penyelam Terdapat banyak jenis ikan hiu di Maladewa Maladewa mempunyai pulau terkecil di dunia yang panjangnya hanya 6 km Pulau-pulau di Maladewa sendiri berasal dari Karang Pasirnya yang berwarna putih begitu menakjubkan Pantai Karang di Maladewa mewakili 5% dari pantai di seluruh dunia Pulau Maladewa kemungkinan besar merupakan hasil dari rentetan gunung berapi yang tenggelam yang terbentuk ribuan tahun yang lalu Orang Maladewa membangun rumahnya di atas Karang Rumah tradisional ini sekarang dilarang untuk dibangun sejak sebagian besar Karang dilindungi Banyak rumah masih berdiri di pulau Maleh dan pulau-pulau lokal Berjuta-juta Karang Kauri dapat ditemukan di Maladewa Karang ini digunakan sebagai uang pada zaman pertengahan Inilah mengapa pada uang koin Maladewa sekarang bergambar Karang Pada tahun 2008 Maladewa meraih peringkat sebagai jenis negara dengan pantai terbaik Best Country Brand for Beach Dan negara terbaik untuk tempat beristirahat dan merelaksasi Best Country Brand for Rest and Relaxation Maladewa juga menyandang peringkat kedua Jenis negara terbaik untuk keindahan alamnya Best Country for Natural Beauty Dan peringkat ketiga Jenis negara terbaik dalam hal resort dan pilihan tempat penginapan Best Country Brand for Resort and Lodging Option Paradise Island Resort adalah resort bintang 5 yang berada di pulau Paradise dibuka pada November 1994 dan tepatnya di Atol Mali Utara yang jaraknya 9,6 km dari Bandara Internasional Mali Pulau Paradise mempunyai panjang 932 m dan lebarnya 210 m dengan total area 201.508 meter persegi Gan adalah pulau paling selatan di Atol Adu sebelumnya dikenal juga dengan Atol Senu juga pulau paling selatan di Maladewa Pulau ini relatif besar untuk standar Maladewa Gan sekarang memiliki catering hotel untuk turis dan dihubungkan dengan jalan lintas di atas air yang menghubungkan pulau tetangganya seperti Pulau Feidu, Maradu, dan Hitado Salah satu atraksi paling menarik para turis di Maladewa adalah Sultan Park yang sekarang dibuka untuk umum dibangun pada abad ke-16 di sisi selatan istana kerajaan yang direnovasi di kota Mali Atraksi lainnya adalah museum nasional yang memajang benda-benda dari Arab, Sri Lanka, dan kebudayaan Dravida Islamic Center Masjid Agung Kubah Emas dan Masjid Tertua Hukuru Miski yang terkenal karena pahatan batunya yang menarik Terima kasih telah menonton!